Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya FD Yuliyati, kelas manajemen SDM Pagi Kali ini kita akan membuat produk dari bisnis kita Yang pertama kita akan melakukan koordinasi tim Nah, kita akan merunding dengan tim kita Untuk menentukan desain mana yang akan kita pilih Bagaimana konsep yang akan kita buat Dan juga peralatan serta bahan apa saja yang kita butuhkan untuk membuat Produk dari bisnis kita Selain itu, kita juga akan menentukan Berapa sumber daya manusia yang kita butuhkan Dalam membuat produk dari bisnis kita Yaitu produknya berupa backdrop Kita akan membuat beberapa konsep dan gagasan Lalu akan kita pilih satu konsep yang paling disuai dengan keinginan dari pelanggan kita Kita juga akan mendiskusi mengenai kelebihan dan kekurangan dari konsep yang akan kita gunakan Serta kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan kita hadapi ketika kita memakai konsep tersebut Setelah konsep siap, maka dilanjutkan dengan proses persiapan bahan baku Nah, kali ini saya akan membuat produk dari usaha saya yaitu backdrop Nah, disini saya sudah mempunyai bahan-bahan untuk membuat backdropnya Yang pertama yaitu kain putih ini Dan beberapa kain ini Kain ini fungsinya sebagai background dari backdrop yang akan kita buat Lalu disini ada bunga Bunga palsu ini fungsinya untuk biasan dari backdrop yang akan kita buat Ini juga sama fungsinya dengan bunga palsu ini untuk biasan Ada daun-daun Ini juga daun palsu Fungsinya juga sama untuk biasan Dan ada juga lampu yang dikunakan sebagai biasan Agar backdrop yang kita buat menjadi lebih bagus Kali ini kita akan membuat produk dari usaha saya yaitu backdrop Nah, disini sudah ada beberapa bahan-bahan untuk membuat backdrop Yang pertama adalah daun palung kering Ini fungsinya sebagai biasan di samping-sampingnya Lalu ini ada tiang kenyangga Untuk kenyangga, nama dari inisial nama Dari calon mempelainya Lalu disini juga ada daun sikas kering Ini fungsinya sama untuk biasan Ini juga ada daun palung kering Biasan juga Disini sudah ada bunga-bunga palsu Dan disini ada kain putih Ini fungsinya sebagai background dari backgroundnya Selain itu juga ada standing lamp Ini terbuat dari upgrade Disini nanti ditulisnya nama dari mempelainya Nah, langsung saja kita buat backdropnya Langsung saja Nah, inilah proses pembuatan dari produk saya Pertama-tama kita pasang dulu kain yang digunakan sebagai background Kita memilih kain putih tadi Akan kita gunakan sebagai background Sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan produksi ini Berjumlah 4 orang Setelah kain background terpasang Maka selanjutnya kita pasang tiang penyangga Setelah itu kita siapkan bunga-bunga palsu Yang akan kita gunakan sebagai hiasan Nantinya bunga-bunga ini akan ditempelkan pada tiang penyangga Backgroundnya sudah jadi Beginilah hasil jadi dari produk kami Setelah itu kita tinggal memasarkan produk kita Melalui sosial media yaitu Instagram dan juga Whatsapp Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!